Halo, hi, greetings, hola, salam otomotif buat semua, pagi hari ini mendung By the way, saya mau ucapin terima kasih banyak untuk respon positif dari semua teman-teman yang nonton video perkenalan saya Di video kali ini kita mau bicarain parts-parts atau sensor-sensor apa aja yang ada di sistem ECCS Nissan ini Biar kita nggak bingung nyarinya dimana, posisinya dimana Yuk, kita langsung aja Oke, jadi kita harus buka kap mesin dan cek sistem udaranya dulu Satu adalah filter udara, disitu ada sensor utama kita yaitu MAV sensor atau Mesh Airflow sensor Dan disitu ada bautnya untuk kita tune, pastikan ada dan fungsi baik ya guys Kemudian ada throttle body, dimana disitu juga ada sensor TPS, throttle position sensor Ini juga vital karena memberikan data untuk ICU Berikutnya kita harus cek juga kondisi selang pipa ini ya Agar tidak ada kebocoran vakum, misalnya ada retak atau apa itu semua pengaruh Ini pipa ini mengarah ke air regulator atau kalau saya gampangnya auto choke Dia ada di posisinya di kolong ya, di kolong plenum Nggak kelihatan kalau posisi kayak gini, jadi harus bongkar plenum kalau mau ngeliat seperti apa Nanti saya kasih gambarnya Kemudian paling terakhir itu ada IACV yang paling top Paling terkenal, banyak errornya Entah error atau tidak disetting dengan baik Jadi harus ada, pastikan ada baut setelannya dan masih ada dan bisa diputar ya Agar kita bisa tuning Kemudian IACV ini ada dua selenoid Yang satu yang soketnya warna ungu Ini adalah idle up AC, dimana dia fungsinya untuk up RPM Saat air conditioner atau AC itu menyala ya Jadi RPM tidak drop Kemudian ada yang besar itu selenoid idle up Atau untuk menjaga RPM tetap stabil dalam kondisi apapun Kira-kira gitu guys Untuk sistem udaranya Berikutnya kita bicara soal asupan bahan bakar ya, bensin ya Di belakang tuh ada tanky dan fuel pump yang akan memompah bensin kita Kedepan melalui filter bensin ini Jadi pastikan filter bensinnya bagus, baik, bersih Lalu aliran bensin ini akan diatur oleh fuel regular Yang akan mengatur besar kecilnya tekanan bensin ya Jadi kalau terlalu besar akan dialirkan balik ke tanky belakang Kemudian bensin ini akan disuplai ke tiap-tiap injektor ya Ada 4 injektor di mobil ini Nah injektor ini udah pasti diatur oleh ECU Cara kerjanya banyak debitnya bensin yang disemprot Itu ECU yang mengatur Berikutnya kita ngomongin soal pengapian Disini ada parts namanya power transistor Nah ini parts pertama kita Kemudian ada coil Masih single coil ya Masih cukup kuat single coilnya Lalu ada delco atau distributor Nah di dalam distributor ini Ada sensor namanya CPS Atau crank position sensor Ini sangat vital ya Karena memberi data timing buat ECU Untuk sinkronisasi Nah lalu semuanya api ini berujung di busi Berikutnya kita bicara soal sistem pendingin Sistem pendingin di mobil ini Dilengkapi oleh satu sensor yang sangat penting Yaitu sensor ECT Yaitu yang berwarna merah ECT engine coolant temperature sensor Jadi untuk membaca suhu panas mesin Dari coolant ya Dari air radiator Lalu data ini dijadikan acuan untuk ECU Jadi sangat penting input data yang dapet dari ECT ini Selain itu ECT ini juga memberikan data untuk ECU Sebagai otomatis on off extra fan Oke jadi semuanya udah pada tau ya Sensornya apa aja Posisinya ada dimana aja Nah kalau kita lihat layar sekarang Ini layar dari parameter di scanner komputer Jadi ada beberapa sensor yang memang bisa dibaca oleh ECU parameternya Jadi kayak seperti tadi pertama adalah Airflow TPS IACV Ada timing Kemudian ada injektor Lalu ada temperatur coolant atau water temp Jadi itu semua yang sangat penting buat ECU dalam proses tuning ya Di video berikutnya mungkin kita bakal bahas lebih lengkap lagi Oleh karena itu Stay tune Tetap support channel ini Jangan lupa like Share And subscribe Terima kasih semuanya Thank you Gracias